Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba' Setelah kita merajaan tadi pembahasan yang lalu Semutar fa'il, seringkas kemudian na'ibul fa'il Yang kedua-duanya terbagi menjadi berapa jenis Kembagiannya sama, na'ibul fa'il dan fa'il terbagi menjadi berapa jenis Dua yaitu zahir dan mutmar Zahir Sekarang kita lanjut pada Mubtada' wal-khabar Thalithan wa rabi'an Al-Mubtada'u wal-khabar Al-Mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'u al-aari Anil awamilin lafziyah Al-khabar al-ismu al-marfu'u al-musnadu ila al-mubtada' Marfu'at yang ketiga dan keempat Yaitu apa? Mubtada' dan khabar Kedua-duanya isim yang dirofakkan Ada pun Mubtada' pengertiannya diperhatikan Yang dimaksud dengan Mubtada' yaitu Al-ismu al-marfu'u Yaitu isim yang dirofakkan Al-aari anil awamilin lafziyah Yang kosong dari amil-amil lafzi Berarti intinya Mubtada' itu adalah isim yang dirofakkan Tetapi tidak ada amil lafzi padanya Terus apa yang merofakkan Mubtada? Yang merofakkan Mubtada' bukan amil lafzi Jadi yang menjadikan Mubtada' marfu' karena dia di permulaan jumlah ibtidak Tahu ibtidak? Sekolah ibtidak iya Sekolah apa? Dasar ya Ibtidak karena dia di awal Ini juga Mubtada' yang nanti asal di awal Namanya Mubtada' di awal asalnya Yang merofakkan Mubtada' apa tadi namanya? Yang merofakkan Mubtada' apa? Amil makna'wi yaitu Al-Ibtidak Karena nanti dalam bahasan amil-amil Pada kitab-kitab Nahu'ahwan Bagaimana telah Yang dipercaya oleh apa? Oleh tulab yang lain Yang di atas kalian Itu amil-amil banyak Tapi secara umum terbagi menjadi dua Amil lafzi dan amil maknawi Mayoritas amil itu lafzi Yang maknawi dalam Lughah Arabiah cuma dua Yang rojah Yang masyur Yaitu Amil pada Mubtada' yaitu ibtidak Dan amil pada Juhil Mubtara' Yaitu Tajarud Itu yang mudah Sekarang Al-Khabar Pembahasan Mubtada' Mesti bergandengan dengan Khabar Karena apa? Tidak mungkin ada Mubtada' tanpa Khabar Sebagaimana bulan Tidak akan ada Khabar tanpa Mubtada' Kalau kelihatannya Dalam suatu Ungkapan Salah satunya hilang Maka mesti Nah Hakikatnya ada Yang disembunyikan Mubtada' yang disembunyikan Atau Khabar yang disembunyikan Al-Khabar yaitu Al-Ismul Marfu' Ism yang dirufakan Al-Musnadu ilal Mubtada' Yang disandarkan kepada Mubtada' Itu amanya Khabar Zaidun Pa'imun Zaidun Pa'imun Zaidun sebagai Mubtada' Pa'imun sebagai Khabar Kenapa? Karena Pa'imun Disandarkan kepada Kepada Pak Zaid Zaid Adalah Seorang yang berdiri Dikatakan Seorang yang berdiri itu Siapa? Zaid Al-Tafsil Film Mubtada' Awal Khabar Perincian dalam Membahasan Mubtada' Dan Khabar Awalan yang pertama Al-Mubtada' Yang kasihmu Ilal Kismayin Nah Anda perhatikan Awalan Al-Mubtada' Ini di titik Karena ada dua Al-Mubtada' Al-Mubtada' Nanti kalian bingung Awalan Al-Mubtada' Titik Ya di titik Harusnya itu Kalau Diletakkan di bawahnya Bagus Di enter Dalam Pengetikan Yang pertama Pembahasan Tentang Mubtada' Al-Mubtada' Yang kasihmu Ilal Kismayin Mubtada' Itu terbagi Menjadi Dua Bagian Dua jenis Zohir Wa Mutmar Sama lagi Pembagiannya Jenisnya ini Maka jadi Antum harus Ingat-ingat Fa'il Juga Berapa? Dua jenis Zohir Dan Mutmar Naibul fa'il Dua Jenis Apa? Zohir Dan Mutmar Ini juga Mubtada' Dua jenis Zohir Dan Mutmar Yang pertama Zohir Nahu Allahu Hakimun Allahu Hakimun Allah itu Zat Yang maha Bijaksana Berhati' Berhati'kan Jara Mengira' Allahu Mubtada' Marfu' Mubtada'un Marfu'un Bilibtida' Wa'alamatu Rafi'i Al-Dhammatul Zahiratu Ala'akhirih Hakimun Khabarun Marfu'un Wa'alamatu Rafi'i Al-Dhammatul Zahiratu Ala'akhirih Ini dihafal Kalau ditanya Bagaimana Mengira' Allahu Hakimun Allahu Ghafurun Dan seterusnya Cara mengira' Demikian Cara mengira' Mubtada' Al-Mubtada' Mubtada'un Marfu'un Wa'alamatu Marfu'un Dengan apa? Bilibtida' Bilibtida' Itu Untuk menyebutkan Amilnya Yang Merofakkan Mubtada' Itu apa? Ada pun Khabar Yang merofakkan Khabar Adalah Mubtada'nya Makanya Kalau mau Langkam Khabarun Marfu'un Bil Mubtada' Jam'at Jam'at Taksir Dan Dirofak Dengan Dommah Juga Wabila Mubtada' Itu Berupan Jam'at Taksir Contohnya Bagaimana Membuat Mubtada' Dan Khabar Mubtada' Jam'at Taksir Zakatiyah Nah Mula' Ba' Aktul labu Jududun Nah Para pelajar Itu Nah Adalah Pelajar-pelajar Yang Baru Aktul labu Na'imuna Apa? Jahid Aktul labu Na'imuna Nah Berapa pelajar Itu Pada Tidur Baik Qala Waqad Yurfa'u Bil-alifi Iza Kana Musanna Nahu Al-Kitabani Mufidani Dan Terkadang Dirafakkan Dengan Alif Apabila Berupa Isim Musanna Karena Isim Musanna Kan Tanda Rafaknya Alif Contoh Al-Kitabani Mufidani Al-Kitabani Mufidani Dua Kitab Ini Berfaidah Berarti Cara Mengiraf Al-Kitabani Sekarang Abdur Razak Al-Kitabani Al-Kitabani Mabtada Mabtada'un Marfu'un Bil-ibdita Taib Wa'alamatul Rafi'i Al-Alif Naam Liannahu Liannahu Isim Musanna Taib Terus Mufidani Mufidani Mubarun Mubarun Mufidani Marfu'un Wa'alamatul Rafi'i Al-Alif Liannahu Isim Tanah Naam Ahsan Perhatikan Al-Kitabani Mubtada' Mufidani Kabar Kilahuma Marfu'un Bil-Alif Liannahu Musanna Kedua-duanya Dirofakkan Dengan Arif Karena Keduanya Adalah Musanna Jelas Dan terkadang Dirofakkan Dengan Wawu Apabila Berupa Jema' Muzakar Salim Karena Jema' Muzakar Salim Tanda Rofaknya Dengan Apa Ilhan Wawu Tanda Nasabnya Dengan Ya Tanda Rofaknya Dengan Tanda Rofaknya Dengan Balik lagi Saya balikkan Lagi Apa Ya Wawu Ya kan Marfuk Enam Tanda Rofaknya Wawu Tanda Nasabnya Dengan Ya Tanda Dengan Apa Ilhan Tanda Rofak Tanda Tanda Rofaknya Dengan Tanda Jernya Dengan Ya Tanda Jasabnya Dengan Apa Ilhan Tidak Ada Kenapa Karena Berupa Isri Al-Mu'minuna Mujahidun Di Rab Terus Terus Mujahiduna Mujahiduna Khabarun Marfu'un Wa'alamat Rafi Al-Wamu Liannahu Jama' Mujahiduna Mujahiduna Kedua Kedua-duanya Marfu'un Wa'alamat Rofi Al-Wahu Ya Alamat Rafaknya Wahu Kenapa Liannahu Jama' Muzakarin Salim Kedua-duanya Jama' Muzakarin Salim Sekarang Yang kedua Al-Mu'mar Tadi Rasulah Selesai Dari Mubtadak Yang berupa Isim Isim Yang Zahir Mubtadak Yang Zahir Yaitu yang nampak Yang kelihatan Nah Kan kelihatan Tidak berupa Zahir Allahu Hakimun Al-Kitabani Mufidani Al-Mu'minuna Mujahiduna Saim Sekarang Al-Mu'mar Yang berupa Isim Zahir Saim Yang berupa Isim Zahir Wahuwa Ithna' Asyaron Zahir Isim Zahir Itu jumlahnya Ada Dua Belas Zahir Enam Yang Dua belas Zahir Berdasarkan Penggunaannya Bisa Diklasifikasikan Menjadi Apa Menjadi Berapa Tiga Yaitu Yang berbicara Namanya Apa Istilahnya Dalam bahasa Arab Orang pertama Kalau bahasa Indonesia Bisa Orang kedua Yang diajak Bicara Namanya Mekotop Orang ketiga Yang dibicarakan Baib Baib Nah Mekotop Jadi orang Beberapa Orang ketiga Saya suka Jadi orang ketiga Nah Yang dibicarakan Baib Nah Kalau Nahnu Bahasa Indonesianya Dulu Apa Baib Nahnu Dalam bahasa kita Maknanya Kami Atau kita Nah Kalau kami Ketika Yang diajak Bicara Tidak Ikut Dalam Nam Kita Yang diajak Bicara Itu Nah Masuk Dalam Cakupan Baib Kita Dalam bahasa Indonesia Tapi Kalau Kita Dalam bahasa Makassar Bingung Kita Apa Kalau bahasa Makassar Kita Maknanya Apa Tahu Tidak Kita Kamu Ya kan Kalau Kadang Ngomong Sama Bu Ahmad Itu Kita Bingung Maksudnya Kamu Nah Saib Tapi Kalau Kita Bahasa Indonesia Ya Kami Plus Yang diajak Bicara Itu Namanya Kita Mutakalim Takul Katanya Gue katakan Ana Kaimun Apa Maknanya Ana Kaimun Ini Nah Aku Adalah Orang Yang Berdiri Ana Kaim Kita Orang-orang Yang Berdiri Tarikatul Iqrab Sekarang Cara Meng Iqrab Berarti Kan Ana Damirun Mumfasilun Berarti Kan Munfasilun Damir Yang apa Terpisah Yang berdiri Sendiri Tidak Gabung Dengan Fiil Ini Munfasil Ana Damirun Mumfasilun Mabniyun Ala Sukun Bi Mahalir Mubtada Kita Lihat Abdul Hafif Dimana Abdul Hafif Cari Cari Naam Damirun Mumfasilun Mabniyun Ala Sukun Fi Mahalir Raf'in Mubtada Kaimun Ya Khabar Marfu'un Wa'alam Turafi Al-Dhammatul Zahiratu Ala Akhiri Naam Caranya Gitu Kalau Kaimun Kan Sama Dengan Tadi Sekarang Yang Menjadi Permasalahan Damirnya Cara Menghirupnya Gitu Ana Damirun Mumfasilun Mabniyun Ala Sukun Fi Mahal Lir Mubtada Damir Yang Mufasil Yang Mabni Di atas Sukun Pada Tempat Kedudukan Rafa Sebagai Mubtada Sekarang Nahnu Sekarang Menghirup Nahnu Ya Nahnu Damirun Mumfasilun Mabniyun Ala Dham Fi Mahal Lir Mubtada Ya Damir Mumfasil Mabni Ala Dham Fi Mahal Lir Mubtada Sayyib Allah Yashfi Qaimuna Khabar Marfu' Ya Khabarun Marfu' Wa Alamat Rafi Al Wa Ya Khabar Ya Marfu' Alamat Rafi Nyawab Liannahu Jam'un Mudhakar Salim Ini Jam'un Mudhakar Salim Wa Nunu Iwadun Ani Tanwin Fil Ism Mufraat Dan Nun Sebagai Iwad Ani Tanwin Fada Ism Mufraat Kaimuna Nun Yaitu Pengganti Tanwin Asalnya Kaimun Menjadi Kaimuna Ini Damir Mutakalim Jadi Damir Mutakalim Ada Berapa Mujahid Dua Tak Yaitu Ana Dan Nahnu Sekarang Damir Mukhatab Anta Anti Antuma Antum Antunna Sudah Berapa Ini Berarti Isnan Lima Anta Anti Antuma Antum Antuna Anta Kamu Satu Orang Laki-Laki Kalau Anti Apa Ubadah Kamu Satu Orang Perempuan Antuma Antuma Kamu Kamu Atau Kalian Berdua Antuma Kalian Berdua Baik Berdua Laki-Laki Atau Berdua Perempuan Atau Berdua Laki-Laki Perempuan Semuanya Pakai Antuma Antum Antum Apa Ahmad Mana Antum Kalian Laki-Laki Berapa Banyak Asalnya Antum Untuk Apa Kalian Laki-Laki Banyak Tapi Terkadang Kita Katakan Pada Orang-orang Antum Padahal Orangnya Satu Ya kan Untuk Lita'zim Untuk Apa Menghormati Sebagaimana Nahnu Nahnu kan Terkadang Digunakan Untuk Apa Kami Pada Orangnya Satu Nah Untuk Mengagumkan Demikian Pula Zahir Penggunaan Nah Antum Antun Antun Orang yang Diajak Bicara Anta Anti Antuma Antum Antun Nil Mukhatab Ya Untuk Orang Kedua Ya itu Yang Diajak Bicara Takul Anta Muadabun Anta Muadab Kamu itu Seorang Yang Beradab Antimuadabatun Kamu Perempuan itu Seorang Wanita Yang Beradab Antuma Muadabani Kalian Berdua Itu Orang Yang Beradab Kalau Perempuan Antum Muadabatani Kalian Berdua Wahai Wanita Nam Wanita Yang Beradab Antum Muadabun Kalian Para lelaki Orang Orang Yang Beradab Antun Namu Adabatun Berarti Kan Antun Namu Adabatun Yaitu Kalian Wahai Para Wanita Adalah Orang Orang Yang Beradab Nah Tolik Kotul Iqrob Sekarang Metode Dalam Meng Iqrob Untuk Ini Anta Anti Antuma Antum Antuna Beratikan Ini Penting Ini Penting Dan Dipakai Terus Sampai Kalian Belajar Alfiyah Pun Dipakai Secara Meng Iqrob Domir Ini Mun Fasil Dari Anta Anti Antuma Antum Antuna Hadil Khamsat Alladhi Yu'rabu Minha An Domir Mumfasilun Mabniun Alasukun Fimahal Lirab In Mubtada Ya Kelima Ini Kelima Domir Ini Yang Di Iqrob Adanya Adalah An Yang Merupakan Domir Hakiki Itu Anto Dari Dari Anta Anti Antuma Antum Antuna Yang Merupakan Domir Mana Mujahid Yang Asli Domir Itu Yang Mana An An Nya Saja An Nya Saja Paham Anta Anti Antuma Antum Antuna Itu Yang Domir Itu Jumala Jumala Kemudian Atta Fijami Harfu Khitab Tak Pada Semuanya Yaitu Kelima Domir Ini Kan Semuanya Datanya Anda Afif Ada Kan Semuanya Datanya Anta Anti Antuma Antum Antuna Semuanya Datanya Ya Kan Tak Itu Namanya Huruf Khitab Huruf Khitab Huruf Yang Menunjukkan Hawasannya Itu Untuk Kata Ganti Orang Kedua Yang Diajak Bicara Tayyip Al-Mim Fi Antuma Lil Imad Al-Mim Fi Antuma Imadun Mim Pada Antuma Itu Untuk Imad Imad Itu Maksudnya Untuk Sandaran Landasan Kemudian Al-Alif Littasniyah Alif Untuk Menunjukkan Musanna Ini Untuk Antuma Panjang Berarti Kalau Antuma Antuma Perhatikan Ini Cara Meng Irap Antuma Antuma Muadabani Misalnya An Demirun Mumfasilun Membniun Al-Sukun Fimah Liraf In Mubtada Ta Apa tadi Ilhan Kalau Ngomong Irap Antuma Berarti Ta Harfu Kitab Ini Ingat Antuma Al-Fal Ini Ta Harfu Kitab Kemudian Kemudian Lil Imad Mim itu Lil Imad Apa maksud Lil Imad Untuk Sandaran Landasan Agar Alif Bisa Nempel Disitu Kemudian Alif Littasniyah Alif Littasniyah Untuk Menunjukkan Musanna Kalau Nggak ada Nggak ada Apa Nggak ada Mim Lil Imad Al-Khan Jadinya Apa Nggak bisa Ya kan Antuk Setelah Nyalif Nggak bisa Nggak bisa Karena Sebelum Alif Harus Fatah Berarti Jadinya Anta Anta Nanti Terjadi Kerancuan Kemudian Antum Sekarang Pada Antum Al-Mim Fi Antum Lijam Idhukur Mim Pada Antum Untuk Menunjukkan Jama' Mudakar Jama' Laki-laki Nah Berarti Kalau Menghirap Antum Nah Hirap Antum Secara lengkap Abdur Razak Antum Terus Terus Atta Atta Harbu Khitab Terus Mem Mem Lil Emad Hah Itu Kalau Antum Memnya Ini Mem Apa Beda Lagi Mem Antum Memnya Apa Lijam Antun Muslimatun Misalnya Muhammad Aceh Antun Muslimatun Berarti An Gamirun Mumfassirin Membendina Al-Sukun Fimahalli Fimahalli Rafain Wabtada Naab Terus Tab Harbu Khitab Terus An-Nun Namli Jam'il Inaz Muslimatun Sebagai Tadi Mumtada Muslimatun Berarti Khobar Yang lengkap Khobar Khobar Mumtada Marfu'un Wa'almatu Rafihi Dommah Liannahu Muslimatun Berarti Apa Jam'a Mu'annas Salim Wa'alaikum Kita Mengambil Dua jenis Demir Apa dan apa Afif Mutakalim Yang pertama Ada berapa Demir Mutakalim Dua yaitu Anan Nahnu Kemudian Kita ambil Yang kedua Jenis Demir Mukattab Ada berapa Lima Lima Yaitu Anta Anti Antuma Antum Antunna Pintar Ya Ada Ada pun Yang Raib Insyaallah Kita ambil Pada pertemuan Berikutnya Rambai Rambai Bihada Sabah Rambai 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 Dua Lir Rambai 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 Terima kasih.